Ngurangin emisi jadi hal yang penting buat semua seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Negara kita pengen bisa ngurangin emisi, salah satunya ngurangin 80% emisi dari kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun 2015. Secara sejarah, kebakaran hutan tuh nyubang emisi yang gede banget, kayak yang kejadian di tahun 97-98 dan tahun 2015. Tahun 2019 juga ada sebuah kebakaran hutan yang menghanguskan 3,11 juta hektare hutan dan lahan, dan menurut studi, ini menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar Indonesia di tahun itu. Tapi, peneliti di Northwestern University Amerika Serikat, Sofian Ansori, justru bilang kalau ambisi pemerintah ngurangin emisi kebakaran masih dibayangi 4 masalah yang nggak kelar-kelar dari zaman dulu, salah satunya adalah soal penegakan hukum. Banyak pakar yang bilang kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 terjadi di wilayahnya korporasi karena mereka nggak patuh sama aturan pemulihan lahan. Apalagi nih, kata Sofian, penegakan hukum ke korporasi masih sulit. Buat gambaran, dari 20 kasus kebakaran di area korporasi, hanya ada 2 yang dijadikan tersangka. Hal apalagi sih yang harus diperhatikan pemerintah untuk menangani permasalahan kebakaran hutan ini? Baca deh artikel yang judulnya, 4 Masalah Tentang Kebakaran Hutan Yang Bisa Mengganjal Target Emisi Indonesia Tahun 2030 di website The Conversation Indonesia. Terima kasih telah menonton!